selamat menikmati keren banget ya, itu seminar yang penuh dengan isi, penuh dengan ilmu kita bisa mengetahui sejarah-sejarah apa aja, yang dibelokkan terus kita juga bisa mengetahui tentang DNA, sedikit pengetahuan mengenai DNA bagaimana para peneliti DNA itu bisa mengetahui leluhur seseorang bagaimana caranya apa yang diperiksa, apa yang diteliti gitu kan, ya DNA nya lah dan kita juga ini ya, mendengar pembahasan mengenai Nasebalawi yang disampaikan oleh keimat, di seminar yang berkelas yang berbobot ada pakarnya langsung di bidangnya bahkan 4 pakar DNA dihadirkan disana, sebenernya Robito kan diundang disana di acara sana, tapi kan gak dateng Tafik Assegafnya gak dateng padahal kalau misalnya Robito ini dateng, Tafik Assegafnya dateng acara seminar tersebut bisa saja berubah menjadi acara diskusi atau bahkan berdebat mengenai Nasebalawi ini yang disaksikan disimak langsung oleh para pakar pakar sejarah, pakar DNA gitu cuman kan dia gak dateng jadi ya berhubung Robito nya gak dateng Tafik Assegafnya gak ada disana, di acara seminar UIN Jakarta ya tidak ada kesepakatan bersama Robito mengenai Nasebalawi itu tidak ada ketuk palu karena ada beberapa peserta seminar itu yang meminta ketuk palu untuk Nasebalawi ini ya saya kira gak akan terjadi ketuk palu ya sebelum Robito ini berani berdiskusi berdebat mengenai Nasebalawi dengan keimat Robito nya langsung loh ya Robito nya langsung ingat Robito nya langsung bukan dengan masyarakat ribumi gitu jadi ya kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi belum terjadi ya sepertinya tidak ada ketuk palu kesepakatan bersama yang harus diterima oleh seluruh masyarakat dengan hati yang legowo dan di saat yang bersamaan pada tanggal 26 Agustus 2023 ada juga acara debat Banten yang perdebatkan hasil tasisa K.H.I. Imaduddin Al-Bantani gini loh ya acara seminar di UIN itu informasinya sudah duluan ada sebelum acara debat Banten jadi informasi akan diadakannya acara seminar di UIN yang membahas mengenai sejarah mengenai DNA mengenai nasabah Alawi itu sudah tersebar jauh sebelum acara debat Banten itu jadi acara debat Banten itu dibuat untuk ngeracokin acara UIN itu acara seminar di UIN kalian gak paham kalian gak ngerti orang-orang yang pro Balu ini gak ngerti tontonnya ngehina ke Imad nyerang ke Imad gak berani datang padahal Robi Tohnya pun di acara debat tersebut gak datang kan dan gak mengutus wakil karena apa? karena ketakutan duluan kalau misalnya Robi Toh ini mengutus wakil ke acara debat Banten takut wakil ini kalah dan melahirkan sebuah keputusan bahwa Mbak Alawi ini bukanlah duriah Rasulullah jadi gini ya cara bermain licik anggap saja saya ini Mbak Alawi atau pro Mbak Alawi nah saya itu mendengar informasi akan diadakannya acara seminar yang ngebahas tadi itu sejarah DNA dan nasab pada tanggal 26 Agustus 2023 di UIN Jakarta nah untuk mencari bahan framing untuk mencari bahan tuduhan untuk merobohkan K.I.H.I. Imadun Elbantani dan para beliau-beliau penyuara kebenaran itu kita bikin juga acara debat Banten pada tanggal yang sama ketika K.I.H.I. Imadun Elbantani gak datang dan pasti gak datang karena Robitohnya pun gak datang kita buat seolah-olah K.I.H.I. Imadun Elbantani ini penakut dan seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali kan orang-orang yang bilang K.I.I. Imad ini penakut gak datang di debat Banten loh orang Robitohnya aja gak datang K.I.I. Imad disana mau ngapain sobat Robitohnya aja gak datang gak ada pikir segera gak datang seolah gak datang gak datangnya K.I.M.I. Imadun Elbantani di debat Banten itu beliau itu ngutus wakil dan menitipkan tiga pertanyaan yang gak berhasil dijawab oleh Mbak Alawinya malah bahas kemana-mana kan jadi gue itu nonton debat Banten itu kayak apa gitu acara apa ya nih acara debat tapi kok kayak acara lawak aneh bener isinya itu orang-orang pemarah Buya Kurtubin diam saudara naon gitu kayak gitu untung aja kayak Haji Imadun Elbantani itu diperingatkan K.I.Fuad diminta K.I.Fuad untuk jangan hadir karena gak ada gunanya emang gak ada gunanya untung aja gak hadir kayak Imad itu disana toh Robitohnya juga kan gak datang kayak Imad masa mau disuruh ngelawan saudara sendiri kan Robitohnya kan membentur-benturkan antara peribumi dan peribumi disuruh bertarung paham gak sih ini dibentur-benturkan ya kalian gak paham orang-orang yang Proba Alawi Ustaz-Ustaz Tolol itu gak paham Buya Kurtubi itu gak paham kalau lagi dibentur-benturkan itu gak paham yang penting gak tetap duit yang penting dibayar cicirannya bunuh nas bayar pancak bisa istri gak kabur anak tetap makan enak anak tetap lanjut sekolah ternyata enak gak dibayar ya gak dibayar ya maaf ya gue kira dibayar tadinya ternyata enggak oh enggak eh salah jadi kalau misalnya mau debat beneran debat diskusi beneran yaudah Robitohnya aja yang suruh ngomong yang suruh hadir jangan kayak kayak goblok gini loh yang gak paham kalau lagi dibentur-benturkan sebenernya paham cuman karena dibayar hei gak dibayar dibayar-bayar terus dari tadi orang buya kurtubi tuh asya Allah ustad wafi tuh asya Allah deril penceramah agama gak gak mungkin lah nerima bayaran kayak gitu apalagi untuk membelas sebuah kesalahan itu gak mungkin hati beliau-beliau tuh kosong dari dunia gak ada dunia ya maaf kalau salah mah ya gue kira dibayar tadi balik lagi balik lagi itu tadi kalau misalnya beneran mau debat mencari kebenaran bukan untuk mencari keuntungan buat dia dan kelompoknya ya Robitohnya sendiri yang suruh ngomong disuruh berdebat dengan kayak imat pihak Robitohnya langsung tapi segafnya gitu kalau misalnya kalian ustad-ustad talol kayak-kaya bego belegu nyari apa sebenarnya kalian itu itu pro-ba'alawi dan ingin ngebel-ba'alawi dia duduk di belakangnya Taufik Segaf dibawah pantatnya Taufik Segaf kalian utarakan ide kalian kepada Taufik Segaf Taufik Segaf yang ngomong Taufik Segafnya pihak Robitohnya yang langsung berhadapan dengan kayak imat bukan kalian kalau kayak gitu kesannya itu adu domba ngerti gak sih tau gak sih dikasih tau loh ini sama anak kecil tapi ya gak mungkin diterima karena ngeliat sifatnya diorang aja kayak gitu kan Buya Kurtubi yang ketawan baca kitabnya salah gak mau mengakui kesalahannya karena yang ngomong bukan dari pihak dia dari pihak lawan gak mau mengakui ini hal kecil loh baca kitab salah ini aja gak mau mengakui coba kalau misalnya share kori itu ngebayar gitu ya Buya Kurtubi anda itu salah baca kitabnya ini saya kasih 800 miliar salah ya oh iya salah salah pasti gitu oh iya gak mungkin Buya Kurtubi itu pikiran itu gak akhirat gak mungkin mikirin dunia gak mungkin mau dikasih dunia kayak ini gak mau ya gak mau ini asal ngomong aja gak mungkin dia kayak gitu oke mantap siap salah salah lagi salah terus ya oke siap mantap lucu ya ngeliat mereka itu lucu gokil gokil mengocok perut ya gitu kalau bener-bener mencari kebenaran tidak mencari keuntungan ya selagi kayak imat dengan pihak robotannya belum bertemu belum berdiskusi belum berdebat ya tidak akan melahirkan keputusan apa kesepakatan bersama gitu yang harus diterima oleh segeruh masyarakat dengan hati yang logowo kalau udah kayak gini ya menurut saya negara harus hadir gitu mempertemukan kayak imat dengan pihak robot untuk melakukan sebuah diskusi terus hasil debat bantannya juga dari debat banten itu yang gak masuk akal semua aneh semua gitu diantaranya itu kan menghentikan untuk saling menghina dan mencaci maki kan aneh yang menghina itu siapa yang menghina duluan itu siapa yang menghina wadisong itu tidak punya zuriah itu siapa kalian kan balawi yang menghina para orang-orang yang keturunan wadisong sekarang ini sebenarnya apa terputus dari rasulullah itu siapa kalian kan kalian itu emang suka pelin victim membuat seolah-olah kalian korbannya kalian yang tersakiti padahal kalianlah pelaku utama begitu terus gak boleh menafikan nasab orang lain ya gimana kalian mengaku sebagai keturunan rasulullah tanpa bukti tanpa data ada datanya itu salah data yang benar bukti yang benar faktanya kalian itu bukanlah durian rasulullah kalian itu terputus dari rasulullah jalur laki-lakinya ya harus kita tolak lah klaim kalian sebagai zuriah rasulullah gimana sih terus tidak akan membagi membanggakan nasab secara berlebihan dan menghina nasab orang lain sehingga menyakiti orang lain ini kan kalian ini kalian bak alawi menghina orang-orang zuriah wadisong itu terputus membanggakan nasabnya sendiri bak alawisnya sendiri menyakiti hati para zuriah wali songo kan kalian makanya ngacat jangan playing victim kita ini menuntut kebenaran kita ini menuntut kejujuran dari pihak bak alawi gitu untuk menyelamatkan anak cucu kita untuk menyelamatkan bangsa ini untuk menyelamatkan negara ini dari klaim-klaim yang salah dari sejarah-sejarah yang sesat gitu paham gak sih ini bukan kebencian bukan ujaran kebencian jadi ya gitu debatnya tuh gak ada isi gak maksud aneh hasilnya aja kayak gini jadi ya acara debat ini ya bukan untuk menjadi kebenaran ini bak alawi ini ingin tetap diakui sebagai zuriah rasulullah supaya dapat keuntungan terus supaya bisa makan enak terus anak tetap bisa sekolah pajak mobil bisa kebayar enggak loh oke mantap salah lagi siap maaf ya apa ya mempertahankan keuntungan untuk bak alawi tujuan debat itu ya itu kayaknya sampai sini aja udah ya oke lah sampai sini aja oh iya sudah ada sudah ada no di